Intro Dan dengan doa kita serentah, dengan amalan kita serentah, insya Allah banyak petangka-tangka besar yang akan menghindarkan komunitas kita ini. Perlu, tinggal dengan komunitas orang-orang yang beriman, dan sekarang disiapkan, siapa-siapa dia pokoknya. Insya Allah saya punya rencana, akan mempersatukan komunitas orang-orang beriman ini, sehingga mereka tahu siapa komunitas orang-orang beriman, untuk persiapan khusus akhir zaman, bukan yang lain-lain, tidak ada kepentingan lain-lain, persiapan khusus akhir zaman, nanti yang berkasih sudah berapa ribu orang-orang beriman, sebaiknya arahnya kemana, dan sebagainya sudah mulai dipersiapkan. Insya Allah saya sedang mengumpulkan orang-orang yang ahli tentang IT dan sebagainya, selagi ini masih bisa digunakan, untuk mempersatukan orang-orang beriman, bagaimana persiapan survival mereka di akhir zaman, begitu. Selanjutnya, persiapan berikutnya, jika sudah pasti dekat, jadi indikasinya gimana tadi? Kalau sudah ada pengumuman resmi, satu. Yang kedua, godan gaji keributan dan perpecahan peperangan di tubuh keluarga kerajaan Arab Saudi. Ini juga standar kita. Jika sudah terjadi, positifnya. Ya? Selanjutnya, kalau muslimin, apa yang berikutnya? Jual aset-aset dan barang-barang berteknologi. Karena jika kita dijual, hanya menjadi ombokan yang tidak bermanfaat. Apakah itu dia pabrik kita? Apakah dia mobil kita yang harganya 600 juta, 700 juta? Jual cepat, Pak. Tapi, Pak Ustaz, saya masih memerlukan untuk digunakan 2 bulan, 3 bulan menjelang kejadian. Oke. Jual semua. Anggaplah harganya 700 juta. Kita jual dengan 500 juta. Uang yang ada, bayarkan utang-utang kita. Nomor satu. Yang kedua, kalau muslimin, yang kedua, bisa kita rental mobil, kan? Selama 2 bulan rental mobil. Kalau ternyata sudah musnah, ya, pulangkan mobil itu balik pada rencana. Kita rencana kepadanya. Nah, jadi, kalau muslimin itu bermudah urusan, maksud saya. Atau emaskan uang itu segera. Karena itu bermanfaat. Baik. Rugi nggak kalau saya menajurkan kita di dusun-dusun di kampung, mempersiapkan rumah-rumah manual? Tidak ada ruginya. Terus, sesekali kita akan pulang kampung juga, kan? Baik. Kalau muslimin, jual rasa-rasa dan barang-barang ini setelah positif, Pak. Jangan sekarang. Jangan sekarang. Kena ada yang SMS ke saya, Pak. Ustaz Tuhan, saya mau jual rumah saya, tanah saya. Boleh ngatain, saya bilang. Ini kau dah akhir zaman. Tak lah. Saya minta. Jangan sekarang nikmati dulu. Kalau ini memang punya hutang-hutang yang sangat banyak. Nah, kalau mau dijual, itu baru benar. Tapi sebaiknya, kalau muslimin yang kami muliakan, pastikan dulu. Sebelum pasti, maka nikmati dulu. Oke. Selanjutnya di barang-barang yang kami muliakan. Nah, ini dia. Persiapan fisik dan keahlian. Untuk yang ini, silahkan saksikan apanya sih yang dipersiakan fisik kita ini. Pertama, lihat. Jangan gemuk. Jangan gemuk. Dilarang gendut. Perutnya jangan maju. Ini jadi beban nanti emang. Boro-boro menggendong anak, membawa barang. Perutnya jangan ke bawah. Maaf ini, maaf. Kalau memang sudah terpaksa gendut dan gak mungkin terus. Maka orang macam ini dihancurkan berjantung sehat. Sehingga mampu bawa sepidak. Mampu bawa anak. Mampu jalan. Menaki dan sebagainya. Berjantung sehat. Kalau muslimin. Orang macam ini, Pak. InsyaAllah, kalau naik kuda. Kudanya juga gak lemes. Tapi memang saya yang belajar tentang kuda. 250 kg orang naik di atasnya. InsyaAllah kuda-kuda yang berumur 5 tahun ke atas masih sanggup memikir. Dan memang sanggup masih berlari bersamanya. Oh Umar gendut-gendut berapa beratnya. Masih ingat gak? Tingginya aja. Kalau jalan kuda perang itu. Umar naik ke atasnya. Umar gendut-gendut. Naik ke atasnya, Pak. Lalu dia biarkan kakinya menjutai. Tidak digantungkan di pelanang kuda yang disiapkan. Kudanya jalan. Di kuda duasa loh. Kuda perang. Kata para sahabat. Kedua ujung kaki Umar bisa membuat dua garis di jalan. Tingginya Umar gendut-gendut. Jadi pesunggu Umar Mekhattab itu. Memangkal orang dengan lawan. Lawan bulatnya Umar. Mencret orang dalam sumpah. Terkencing di tempat. Karena besarnya Umar dan kekarnya badannya. Dan kanannya berat. Oke. Kau selimit. Yang penting adalah jantungnya sehat. Mampu melakukan perjalanan. Jauh dan mendaki latihan. Jadi kalau di masjid. Jangan manjarlah. Cuma jarangnya 200-300 meter. Bawa sepeda motor. Jalan kaki. Kenapa? Ya. Bapak ibu. Jalan kaki. Kalau ada lift. Ada. Tangkap. Dauran. Pilih tangkap dauran. Bukan apa-apa. Latihan. Baik. Selanjutnya. Bersiapan fisik berikutnya. Hendaknya kita mempunyai keahlian. Ya. Mempunyai keahlian. Dengan ilmu dan practical survival. Tanyaku sama Pak Bugel. Belajar disitu. Gimana cara survival yang benar. Di laut. Di air. Di hutan. Di tempat-tempat yang tidak ada kehidupan. Bagaimana cara survival. Latihan sekarang. Muku teknologi masih ada. Masih bebas membuka si Pak Bugel. Atau beli buku tentang survival. Belajar Pak. Insya Allah berguna pada harinya nanti. Selanjutnya. Mahir memanah dan berkuda. Memanah di atas kuda. Setiap kita. Setiap kita. Kita akan kembali ke zaman. Di mana seluruh kita akan menunggu kuda. Dan di mana kita diperintahkan memanah. Mahirlah. Kalimanya bukan pandai. Tapi mahir. Mahir. Alhamdulillah Pak. Pesantren kami sekarang. Sudah dikasih Allah rezeki. Sudah punya dua kuda. Kuda yang pertama namanya Bismillah. Umurnya empat tahun. Kuda yang kedua. Kami beri nama. Alhamdulillah. Ya. Ini adik daripada kuda yang pertama. Kalau Allah kasih rezeki. Kami berharap punya kuda jantan. Kuda yang ketiga. Akan kami beri nama. Masya Allah. Dan kuda ini kami tundang. Satri-santri kami Pak. Insya Allah. Besok. Senin. Selasa. Rabu. Ada training. Berkuda. Mahir. Memanah di atas kuda. Tiga hari berturut-turut. Dilatih oleh tiga orang pakar dan atlet Indonesia. Yang juga ahli dalam memanah di atas kuda. Bahkan salah seorang di antara mereka. Adalah. Yang langsung belajar. Dan menjadi murid. Orang yang menjadi juara satu. Memanah di atas kuda. Kami belajar dengan mereka Pak. Tiga hari. Tiga malam. Makan minum. Mereka tanggung. Hanya satu setengah juta seorang. Saya kasih hadiah. Ada satri kami. Enam orang. Yang dalam enam bulan saja. Hafalan mereka Al-Quran. Dengan it's on. Dengan kuat. Sudah lebih di atas sepuluh jus. Lebih di atas sepuluh jus. Hanya dalam enam bulan. Kami kasih hadiah. Enam satri ini. Kami bawa pelatihan besok. Jadi saya ikut latihan. Satri satri saya ikut latihan. Dua orang ustad yang kami bawa ikut latihan. Kami bayar full. Inilah rangka apa? Persiapan. Kami bina kuda. Alhamdulillah. Lalu harus ada anak-anak yang tangkas. Orang-orang yang ahli dalam menunggangnya. Bapak bagaimana? Bapak bagaimana? Ingat ini bukan masalah kami saja. Masalah kita semua dan sedunia. Pak Agil sudah main lho. Memanah di atas kuda. Bapak lihat gak? Harifin Yerham sudah oke Pak. Ustaz Isan Tanjung. Masya Allah. Bagaimana Bapak? Saya katakan sekali lagi. Menunggang kuda dan memanah adalah sun. Sunnah. Tapi ingat lakukan seluruhnya dengan ilegal. Kalau memanah bergabung dengan perpadi. Kalau berkuda langsung gabung dengan tim ahlinya. Kalau perlu dengan atletnya dilatihan. Bahkan kami sekarang sudah latihan Pak Alhamdulillah. Sore tadi juga tim kami di Sumatera Barat. Sudah latihan memanah mereka di Batalion 313. Kita bekerja sama dengan aparat dengan wikir. Jadi kita gak senyum puji Pak. Mereka juga mendukung. Dan kata mereka tak lama lagi kita semua akan kembali kepada seperti ini. Mereka pun paham ternyata. Oke kalau muslimin setiap kita. Sekali lagi saya anjurkan. Nah khusus yang tua-tua. Gak sanggup lagi naik kuda. Saya anjurkan beli kuda Pak. Biarkan anak muda yang belajar. Iya. Pahla jaman alih kepada Bapak. Insya Allah. Baik ke muslimin yang kami muliakan. Selanjutnya. Menguasai ilmu perobatan Islam. Setidaknya dalam satu keluarga. Ada satu orang. Yang menguasai ilmu. Tipun nabawi. Perobatan Islam. Kirin ke siapa yang akan ikut kursus. Yang akan ikut privat. Agar satu keluarga. Ada satu yang mengerti tipun nabawi. Bapak pahamkan kenapa. Karena rumah sakit pada tuh. Tutup. Perobatan teknologi tinggi. Sudah tidak bisa dipakai lagi. Perataan-perataan yang menggunakan teknologi. Juga menjadi tumpul dan mandul. Saat itu kita kembali kepada perobatan Islam. Yaitu perobatan yang. Dijamin sampai hari kiamat. Selalu bermanfaat untuk manusia. Selanjutnya. Menjauhi makanan-makanan atau minuman. Beralkohol. Dan apapun yang instan. Dan sekarang. Kalau saya mau uraikan ini Pak Panjang. Sebaiknya saya sarankan Pak. Tolong baca buku. Yang ditulis oleh Jerry Big Ray. Tentang judul bukunya. Dan Dennis. Tolong dibaca Pak. Ada makar yang di. Di balik makanan minuman. Yang berserahkan di muka bumi. Apalagi obat-obatan kimia. Yang notabede. Adalah dari bahan-bahan yang. Haram. Obat-obatan kimia. Dan mereka juga. Sudah memasukkan zat-zat tertentu. Yang apabila orang mengkonsumsi obat-obatan itu. Satu bumi ini. Dapat mereka kendalikan dari Israel. Melalui zat-zat yang mereka masukkan. Melalui makanan. InsyaAllah. Makar yang sangat. Terorganisir dan pelati. Dimana apa yang kami melihatkan. Selanjutnya. Persiapan. Kebendaan fisik dan lainnya. Biasakan mengkonsumsi makanan-makanan sunnah. Dan herbat Islam. Dan sekarang lah dihentak. Pagi itu. Kita gak usah makan nasi. Bapaknya. Takkanlah kurma beberapa putih. Minumlah mandu hangat. Sesuaikan dengan contoh Nabi. Ternyata daya tahan buku kita. Dan kekebalan fisik kita. Dari berbagai macam penyakit. Dan penyakit menular lain-lainnya. Benar-benar tangguh Pak. Baik. Selanjutnya. Ibu Allah yang kami melihatkan. Stop bermaksian. Merujuk buku kita. Pada halaman. 221. Kenapa demikian? Sebab ternyata. Maksian. Melemahkan fisik. Dan merampungkan imun. Apapun untuk maksiatnya. Mencuri. Berbohong. Melawan kepada kedua orang bapak. Mengelantarkan seolah lima waktu. Maksiat semua itu. Korupsi. Berzinah. Meminum warang-warang haram. Dan seterusnya itu. Maksiat semua. Maksiat itu seluruh yang dilarang oleh Allah yang rasulnya. Kita buang itu maksiat. Abdullah ibn Abda. Semoga Allah rinduah kepadanya mengatakan. Setiap maksiat akan melemahkan fisik orang yang. Melakukannya. Makin banyak maksiat dibuat. Makin melemah fisiknya. Lahir. Batir. Stop. Kita memerlukan fisik yang kuat. Kita memerlukan jiwa yang kuat. Dan itu adalah dengan meninggalkan maksiat. Balirubil amal. Berlupa-lupa kamu melakukan amal soleh. Bukan amal salah. Tapi amal soleh. Baik. Berikutnya. Persiapan rupiah dan amalan. Nah ini. Ini Bapak Ibu. Seluruhnya. Kita ajak merujuk kepada kita. Yang memang sudah kami siapkan. Khusus tentang. Dan amalan sunnah. Lanjut. Amalan sunnah. Yang paling besar pahala berikutnya adalah. Ahadjud, Tuhan, dan solat sunnah. Syuruh. Kemudian. Puasa-puasa sunnah. Sedan kamis. Puasa. Ayyab ulbid. Puasa daun. Ini puasa-puasa ini. Memberikan kekuatan yang sempurna. Mudah-mudahan Bapak. Ada keinginan untuk baca. Coba Bapak baca. Dampak puasa. Khususnya puasa-puasa sunnah. Bagi orang yang menghadapi. Hantaman meteor. Dampak puasa. Subhanallah Pak. Dalam Armageddon. Yang ditulis oleh Wisnu Sasongko. Ada pembahasan. Yang strategis sekali Pak. Masalah. Duhan. Yang menimpa manusia di muka bumi. Dan tanggungnya orang-orang yang berpuasa. Dalam menghadapinya. Luar biasa. Jadi sebaikin dekat ke sini. Baiknya satu keluarga. Makin diajak rajin puasa sunnah. Satu keluarga. Mak kita. Bapak kita. Isteri kita. Anak-anak kita. Ajar sama-sama kumpah. Buat suasana Allah. Puasa intrasusara yang menyenangkan. Dan paling dinantikan. Bismillah. Lanjut ke muslimin. Nah kalau ada rezeki. Upayakan umrohlah pada bulan Ramadan. Kenapa harus bulan Ramadan? Tidak bisa bulan-bulan biasa. Bisa. Tapi bulan Ramadan kan dilipatkan. Dangan amal ibadah kita. Di tempat yang disitu saja Pak. Sholat Isyar bapak tadi disini. Sholat Isyar orang di tanah haram. Di masjidil haram. Tadi berjemaah. Nilainya seratus ribu kali lipat. Sholat Isyar. Allahu Akbar. Bagaimana kalau Pak lakukan dari subuh. Zuhur. Asar. Bakrif Isyar. Setiap hari. Hari kedua. Hari ketiga. Sampai hari ketiga puluh. Bulan Ramadan lagi. Allahu Akbar. Ketertinggalan kita dari amal soleh. Dapat dengan cepat. Dan melaju dengan sangat asyik. Bila kita kejarnya di tanah suci. Ada bawahnya. Ada tahajudnya disana. Ada baca Qur'annya disana. Maka apa? Mumpung. Masih ada rezeki. Mumpung. Teknologi masih bisa dipakai. Untuk mengantarkan kita disana. Berazamlah. Berangkatlah. Bapak. Dan kau tahu. Sebenarnya hadis doa ini. Yang mengatakan. Meteor itu jatuh di bulan Ramadan. Ternyata terjadi. Pak. Bapak sedang ada di tanah suci. Seberuntung-beruntung makhluk di bumi. Bapak. Makanya kalau pergi. Jangan tahu tanggung. Bawa istri sekali. Kalau tanah dan tanah. Memang jatuh. Meteor bulan Ramadan. Kita sudah dengan istri kita. Kita sudah dengan anak-anak kita. Orang yang tinggal di Mekah. Di menikah. Dijamin. Tersikinya oleh orang. Allah SWT. Kalaupun meninggal disana. Syahid. Atau tidak. Subhanallah. Kalau memang Bapak mau. Dan sekarang Bapak bisa mendaftar. Berangkat untuk umrah. Full Ramadan. Full Ramadan. Baik. Di bawah yang kami meliarkan. Dalam rangka memburu. Ketertinggalan kita dalam hamal sahabat. Berikutnya. Mengejar pahala besar. Paket Jumat. Bapak-bapak maksudnya ini. Sekebanyakan orang saya perhatikan. Sudah mau dekat azad. Lalu dia menuju ke masjid. Rugi. Coba kita dengarkan hadis berikut ini. Apa kata Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini khas bagi kaum laki-laki. Dan butuh ibu lebih istimewa lagi. Dengarkan berikut ini. Manresala. Manresala. Yawma Jumat. Waktasala. Waktasala. Siapa yang mandi bersih-bersih pada hari Jumat. Pakai sabun. Pakai sampo. Betul bersih-bersih. Waktasala. Lalu dia meniakkan mandi kedua. Dengan cara mandi junuh. Niatnya untuk Jumat. Jadi. Mandi khusus hari Jumat itu. Caranya. Adalah dengan cara mandi junuh. Dan itu dikerjakan setelah mandi bersih-bersih. Lalu setelah itu. Selesai mandi bersih-bersih. Lakukan mandi ala mandi junuh. Khusus untuk mandi Jumat. Ini hadisnya Suhaib Bukhari. Lalu kata Rasulullah SAW. Waktasala. Waktasala. Lalu dia berangkat ke masjid. Lebih awal lagi. Dan dia menyengajakan. Dia adalah orang-orang yang awal. Waktasala. Dia jalan kaki. Dia tidak pakai kentera. Dari rumah jalan kaki. Lalu dia ambil posisi paling dekat dengan imam. Apakah di sini? Apakah di sana? Pokoknya posisi paling dekat dengan imam. Waktasala. Sejak dia sampai di masjid. Dia tidak melakukan perkara yang lakuk. Apalagi naik khatib ke atas wibad. Apa itu lakuk? Ngobrol dengan orang. Tidur. Atau chatting-chattingan. Whatsappan. Enggak. Dia siku baca Quran. Pikir. Atau berdoa. Sampai khatib turun. Dan selesai surat Jumat. Bila itu dia kuat. Kata Rasulullah. Kana lahu. Di kulli khatwatin minha ajar sanatin siyamihau. Wahiyamihau. Allahu Akbar. Kata Rasulullah. Jika itu dia kuat. Satu langkah. Demi satu langkah. Yang tadi dia langkahkan dari rumahnya. Pahala. Yang satu langkah itu sama dengan pahala. Dia berpuasa selama satu tahun penuh. Dan dia selama tahajud selama satu tahun. Penuh. Setiap satu langkah. Rugi pak. Kalau bapak udah mau hasil. Kalau datang ke masjid. Rugi. Ayo. Perlomba-lomba. Orang tua saya ini masih hidup lho pak. Usianya 69 tahun. Ada seorang. Sang seorang. Mbak Allah. Menurut saya bertemu dengan orang tua saya. Ini Pak Haji Aan. Kemarin orang Kepai Kumbu. Sumatera Barat. Udah 69 tahun ya Pak Haji ya. Lihat Pak Haji kemarin orang tua saya. Tahu gak Pak. Masjid jaraknya dari rumah kami itu. Hampir dua kilo. Dalam masjid yang segitu. Dia gak mau. Kalau dibawa dengan motor. Dengan apa. Dia boleh jalan di kaki. Asal ada anaknya. Dari ini. Demi membunuh. Mahal-mahal. Lapa. Hanya seratus meter. Dia membawa motor. Apa gak mahal. Apa gak rugi. Kalau merasa rugi. Oh ya. Simpen motornya. Kunci mobilnya di rumah. Jalan kaki. Kalau perlu. Jalan 100 meter. Buat jauh sikit. Putar. Supaya pahalanya banyak. Betul gak? Ini dia. Akselerasi Amasoleh. Lakukan percepatan Amasoleh. Lanjut. Hafarkan Quran Surah Al-Kahmi. 10 ayat pertama. Atau 10 ayat terakhir. Why? Kenapa? Karena Nabi mengatakan. Saat Dajjal keluar. Kita kebapasan dengan dia. Gak bisa lagi mengelak. Maka kata Rasulullah. Tundukkan matamu. Pejamkan matamu. Tundukkan wajahmu. Baca Surah Al-Kahmi di depannya. Dengan suara keras. 10 ayat pertama. Selesai. Ulang balik. Selesai. Ulang balik. Sampai kau mendengar tidak ada lagi suara Dajjal. Atau kelompok Dajjal di sekitarmu. Ya. Apakah Surah Al-Kahmi. Nah. Kalau Dajjal datang. Kita gak hafal. Oke lah. Aku lagi bawa. Pas ketemu dengan Dajjal. Maafah Dajjal sebentar ya. Baru dibaca. Memang harus hafal. Tundukkan. Muka kita. Tutup mata. Baca Surah Al-Kahmi. Menandakan wajah. Hapah. Enggak apa-apa. Bapak mulairah. Ustaz. Ustaz. Kalau dia begitu ngomongnya. Enggak paham kan. Enggak paham. Ini bahasa padang. Gaya ingatan. Saya lemah. Pak Ustaz. Apalagi udah tua. Dan begitu. Oke. Masa iya. Satu ayat. Satu minggu. Enggak paham. Sepuluh minggu. Udah sepuluh ayat. Selesai. Makin rajin. Dibaca apa. Insya Allah. Satu minggu. Bapak mulai mengapalku. Baca satu minggu. Seolah lima waktu. Baca ayat itu aja. Eh. Lakan hilang lah. Kalau mau bahan. Bapak tentu. Lakan hilang. Baca itu aja. Insya Allah. Sepuluh minggu. Selesai itu sepuluh ayat. Ayat berlomba istrinya. Ayat berlomba suaminya. Ayat berlomba anaknya. Hafalkan sepuluh ayat surah Al-Kahfi. Oke. Terus konsulimin. Terus. Targetkan khatam lebih sering baca Al-Quran. Dengan suara yang jahat. Suara keras. Nggak tahu berapa kali. Tetapi setidaknya. Targetkan. Menjelang ini semua terjadi. Saya sudah khatamkan Al-Quran. Sebanyak-banyaknya. Jangan nunggu ramah otoran yang khataman. Pak ya. Usahakan kita khataman. Tapi ingat ya. Dengan suara besar. Tidak dengan suara. Tapi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahim. Bismillahirrahim. Begitu dong. Suaranya dijahatkan. Oke. Kenapa? Energi bacaan Al-Quran. Itu akan memperkuat. Dan melindungi seluruh. Salah-salah di tubuh kita. Dari ujung kuku kaki. Sampai ke ujung rambut. Di kepala ini Pak. Al-Quran ini akan membentengi kita. Dengan aura yang teramak sangat kuat. Dan taksyat dari Allah. Bacaan Al-Quran. Khatamkan berkeliling-keliling. Insya Allah ini menjadi benteng. Yang sangat kokoh. Ketika kita menghadapi. Fitnah dan sikirnya jajal. Atau luara dan petaka akhir zaman. Selanjutnya. Apakah amalan sebagai benteng yang terkuat. Di dunia dan akhirat. Amalan yang terkuat. Benteng yang paling kokoh. Bahkan mampu mengendalikan musibah. Mampu menahan musibah yang sudah jauh. Kalau pun terjadi musibah. Dia termasuk yang dilindungi Allah dari musibah itu. Apakah amalan yang terkuat. Berikut ini. Sedekah. Dan diubah. Tidak. Dijawakan Allah. Bapak sudah dengarkan kedahsyatan sedekah. Ustaz Yusuf Mansur pemasternya. Menjelaskan masalah. Dasyatnya sedekah. Sedekah. Sedekah yang mampu menahan bencana. Sedahsyat apa bencana. Kalau bencana sudah terjadi. Setidaknya kita. Keluarga kita. Akan dijaga dan dilindungi oleh sedekah kita. Kalau diniarkan untuk itu. Dasyat sedekah ini. Maka apa sedekahnya yang anda menanggu. Sedekahnya itu bersedekah yang mempunyai Allah itu. Dengan jumlah sedekah kita. Berikan ke tempat yang Allah itu. Atau ke orang yang Allah itu. Kalau kita memberikan kepadanya. Kita berjalan Allah subhanahu ta'ala. Sebentar lagi. Duit kita juga tidak akan bergunakan. Baik cepat disimpankan. Simpankan pada Allah. Kalau setelah kita mempunyai sedekahkan. Meteor jatuh. Tepat dimitahu. Bapaknya. Pencarian Bapak muda ketawa. Semua keakhiran. Betapa beruntungnya Bapak. Kita kan tahu kan. Masalahnya Indonesia. Bapak nanti sebut-sebut dalam hadis. Jangan-jangan jatuhnya di Indonesia. Wallahu'ala. Na'udzubillah. Tapi apapun yang terjadi Pak. Sedekah kita tidak akan pernah hilang. Bahkan. Rasulullah SAW. Dalam. Hadis. Sahih Imam Al-Fari. Di kitab Al-Adabul Mufra. Apa kata Rasulullah. Ayyukum yuhibu malihi. Ayyukum yuhibu malihi. Awu malu khairi. Siapakah di antara kalian. Yang lebih mencintai harta milih dia. Ataukah dia lebih mencintai harta milih orang lain. Para sahabat menjawab. Ma'luna ahabu ilayna mimani gairina ya Rasulullah. Tentu saja harta milih kami ya Rasulullah. Lebih kami cintai. Daripada harta orang lain. Maka kata Rasulullah. Ma'luna ahabu. Ma'luna ahabu. Yang harta engkau. Adalah apa-apa yang kau persembahkan kepada Allah. Itulah harta engkau. Wa ma'luna ahabu. Ma'luna ahabu. Adapun harta orang lain. Adalah yang kau niatkan. Ketulah diwaris. Itu harta orang lain. Kau yang mencari. Engkau yang habis-habisan umur. Engkau yang menghabiskan waktumu sampai tutup umur. Yang menikmati orang lain yang dihisap engkau nanti pada hari kiamat. Dalam Islam Pak. Umur 15 tahun dan laki-laki sudah wajib pandai mencari sendiri. Dalam Islam. Lalu orang tua cukup mewariskan agama. Akhidat, tauhid dan ilmu yang benar. Lalu anaknya cari sendiri. Pencarian kita bawa ke akhirat. Ini ideanya Pak. Wanita anak gadis kita. Kewajiban kita sampai. Kita nikahkan di hari kelewat. Selesai. Lalu bagaimana harta? Bawa ke akhirat. Anak ini biar dia cari sendiri. Begitu prinsipnya Pak. Apalagi kita di akhir zaman. Ayo. Harta-harta yang ada. Bawa ke akhirat. Bawa ke akhirat. Ini pencarian kita. Seumur-umur kita. Habis ke umur kita. Mencari dewin. Mencari dewin. Untuk apa? Buat ditinggalin. Rugi. Bawa Pak. Bahwa. Dan yang kita. Impakan. Pasti Allah kembalikan. Di dunia berlipat. Lipat. Sementara di akhirat. Membuat kita terbelalak. Karena kamu. Bagaimana Allah membungakannya. Di tanggungan akhirat kita. Allahuakbar. Bahwa. Kamu. Muslim. Impak. Segetah. Jangan. Di akhir zaman. Menyebar. Kebahilan. Di tengah umat. Menyebar. Kebahilan. Orang pelit banget. Dapat. Impak. Sekali makan di restoran Arab. Sekali makan di restoran mewah. Mampu dia bayar 500 ribu. Satu juta. Dan dia gak kira. Terakhir puluh satu rombongan. Dia yang bayar gak masalah. Tapi berimpak. Seratus ribu. Dan dia gak pahlawan dengan dirinya. Dia gak pahlawan. Seratus ribu. Selebar doang. Sementara. Untuk yang akan dipertanggungjawabkannya. Dia gak berhitung. Untuk yang akan membelanya. Dia hitung. Ini. Alhamdulillah. Al-Syaitan. Memfitnahkan kebahilan kepada orang. Ayo. Muslim. Bentengkan diri kita dengan im. Fa. Dengan sedekat. Toh akan kembali kepada kita. Lanjut. Bekal yang terkuat. Yaitu. Sebanyak-banyaknya hafalkan Al-Quran. Bapak. Bapak sudah baca gak kisah orang-orang yang hafal Al-Quran? Bapak sudah baca kisah orang-orang yang hafal Al-Quran? Rata-rata orang yang hafal Al-Quran. Dalam hadis yang Sohay Nabi mengatakan. Saat dia mati. Badannya tidak akan pernah. Dimakan. Belapu. Tidak akan pernah hancur. Tidak akan pernah memusuk. Untuk. Seolah-olah dia baru saja dikuburkan. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Subhanallah. Mati aja. Awal jaga dia Pak. Fisiknya. Apalagi masih hidup. Maka orang-orang yang banyak hafal Al-Quran. Al-Quran yang menjadi baik-baik pelindung dari berbagai macam penyakit yang mengwabah. Bencana, petaka. Bapak ingat. Di Lampu. Di Banda Aceh. Ketika terjadi tsunami 2004. Apa yang terjadi dengan anak-anak pengapal berlampang. Lampu ini caranya Pak. Dari laut hanya 500 meter. Ada satu pesantren. Yang air laut itu Pak menyipa dia. Tsunami itu menyipa. Berpisah. Dan bertemu kembali di belakang pesantren. Jadi ketika sampai tsunami itu menyipa. Kemudian bertemu lagi di sana. Rumah Allah penduduk. Masyarakat seluruhnya hancur. Sementara pesantren dikutu. Mereka adalah anak-anak pengapal Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran ini penjaga dan melindung. Bukan hanya menunggu dihubur. Bukan hanya menunggu di padang masyarakat. Dia akan memelak kita sampai kita hidup di dunia. Saat kita hidup di dunia. Apalagi dari pencana. Makanya banyak-banyak Al-Quran. Banyak Al-Quran. Banyak-banyak ayat. Yang benek-benek dulu dah. Banyak Al-Quran. Jangan ketawa apa itu lah ya. Selahin Al-Quran. Wal-Masri. Mulai namanya beda-beda dulu. Takkan sedih ada. Awali dulu dari sedikit. Tahu semua orang yang Al-Quran dari sekarang. Mulainya juga dari sedikit. Ayo seberapa banyak. Tahu di akhiran juga bapak-bapak. Ternyata. Seseorang. Bukan. Dilindungi oleh Al-Qurannya. Dan orang-orang berkata. Dan kepada Allah. Ya Allah. Semasa hidup di dunia. Aku telah sibukkan dia dengan. Membaca. Ya Allah. Aku membelanya. Maka. Allah berfirman. Hai hamba. Baca berapa yang roh apa dari ayat-ayatku. Ketika si hamba membaca satu surat. Allah naikkan gerjat yang satu gerjat. Allah naikkan tingkatan surga yang satu tingkat. Baca lagi. Masih ada apa yang lain gak? Masih Allah. Baca. Wakti. Setiap satu kali surat yang dia baca. Maka. Naik lagi. Dia ke nerja surga yang lebih tinggi. Seberapa dia. Banyak hafal surat. Disitulah dia berhenti terakhirnya. Apakah gak ingin bapak ada surga yang tertinggi nanti. Maka. Dia akan menghafal atau kurna. Kalau bapak punya azam. Bapak pasti bisa. Bapak pasti bisa. Dia Hey. Baik. viewisii musik. Ja. Tentengah. Tengah. Tengah. guyseree.